Pak jangan lama-lama, kalau tidak kemana saya pak, nanti salah saya. Rantus ya pak? Rantus ya pak? Gak ada pak. Aku itu udah udah dikeluarin. Cepat, gak udah, gak mau, gak mau pak. Kalau udah dikelu, gak usah, nih. Di tanah di sini, gak ada. Video yang memperlihatkan seorang polisi diduga dari satuan lalu lintas sedang meminta uang pada pengemudi mobil saat melakukan tilang viral di media sosial. Berkaitan dengan video tersebut, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Doni Hermawan, menyebutkan bahwa video itu merupakan video lama yang diunggah kembali. Video lama, itu video sekitar tahun 2018, katanya saat dikonfirmasi pada Sabtu 30 September 2023. Personil poldri yang terekam dalam video tersebut, kata dia, juga sudah menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Saat ini, personil sat lantas yang viral tersebut pun telah memasuki masa purna bakti atau pensiun. Diketahui video tersebut viral di media sosial Instagram pada Kamis 28 September 2023. Pada video itu, terlihat anggota pol lantas menggunakan atribut lengkap dengan bet logo bertuliskan Polda Metro Jaya. Anggota polisi tersebut terlihat meminta uang damai terhadap pengemudi mobil saat dilakukan penilangan. Masih dalam rekaman video tersebut, pengemudi mobil sempat menyebutkan uang senilai 100 ribu rupiah, namun polisi itu menolak dan meminta uang senilai 150 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!